Terima kasih. Tengah duduk berkumpul bersama sahabat-sahabatnya. Di antara para sahabat ada Saidina Umar, Usman, Ali, Abu Bakar dan yang lainnya. Lalu kemudian Baginda bertanya kepada para sahabatnya. Wahai sahabatku. Taukah kalian siapakah hamba Allah yang mulia di sisi Allah? Para sahabat terdiam. Lalu kemudian ada salah seorang sahabat berkata, Para malaikat ya Rasulullah, mereka lah yang mulia. Baginda berkata, Ya, para malaikat itu mulia. Mereka dekat dengan Allah. Dan mereka sentiasa bertasbih, beribadah kepada Allah. Tentulah mereka mulia. Tapi bukan itu yang kumaksudkan. Lalu kemudian para sahabat kembali terdiam. Tiba-tiba salah seorang sahabat kembali berkata, Ya Rasulullah, tentulah para nabi, Merekalah yang mulia itu. Nabi Muhammad tersenyum. Baginda berkata, Ya, para nabi itu mulia. Mereka adalah utusan Allah di muka bumi. Bagaimana mungkin mereka tidak mulia. Mereka mulia. Tapi ada lagi yang lainnya. Para sahabat terdiam, Tuhan-Puhan. Tertanya, Siapa lagi orang yang mulia? Hingga kemudian salah seorang sahabat berkata, Ya Rasulullah, Apakah kami sahabatmu, Ya Rasulullah? Apakah kami yang mulia itu, Ya Rasulullah? Bayangkan, Tuhan-Puhan, Baginda memandang wajah sahabatnya satu persatu. Baginda tersenyum melihat para sahabat. Baginda berkata, Tentulah kalian mulia. Kalian dekat denganku. Kalian membantu perjuanganku. Bagaimana mungkin kalian tidak mulia. Tentulah kalian mulia. Tapi ada lagi yang lain yang mulia. Para sahabat terdiam semuanya. Mereka tak mampu berkata apa-apa lagi. Lalu bayangkan. Tiba-tiba baginda Nabi Muhammad merundukkan wajahnya. Bayangkan tiba-tiba baginda Nabi Muhammad menangis di hadapan sahabat-sahabatnya. Para sahabat pun tertanya mengapa kau menangis, Ya Rasulullah. Lalu bayangkan baginda mengangis di hadapan sahabatnya. Terlihat bagaimana air mata berlinang membasahi pipi dan janggutnya. Baginda berlinang membasahi pipi dan janggutnya. Baginda berkata. Wahai saudaraku, sahabatku. Taukah kalian siapa yang mulia itu? Mereka adalah manusia-manusia. Mereka akan lahir jauh setelah wafatku nanti. Mereka begitu mencintai Allah. Dan tahukah kalian? Mereka tak pernah memandangku. Mereka tak pernah melihat wajahku. Mereka hidup tidak dekat dengan aku seperti kalian. Tapi mereka begitu rindu kepadaku. Dan saksikanlah wahai sahabatku semuanya. Aku pun rindu kepada mereka. Mereka yang mulia itu. Mereka lah umatku.